Jadi banyak yang mengirim pertanyaan-pertanyaan di kolom komen Dan seperti misalnya apakah semua ofisir di kapal DP harus wajib punya sertifikat DP Itu saya akan jawab dan semua sebagian pertanyaan supaya tidak panjang Saya jawab semua apa yang ditanyakan di kolom komen dan sangat penting untuk kawan-kawan ketahui semua Kita lihat jawabannya, pertanyaannya dan jawabannya ya Terima kasih telah menonton Ya selamat siang rakan-rakan pelaut Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting di kolom komen Ya saya akan lihat Ya cuma lihat kapal ini dari Vicky ya Cuma lihat kapal AHTS aja udah senang Nonton sambil belajar lewat vlognya kita bas Semoga kelak saya ada rezeki juga naik di kapal AHTS Pasti Pasti anda bisa juga sodara Vicky ya naik di kapal AHTS Saya juga dulu dari landing craft Dari kontainer tempuran emas Dan inilah perusahaan terakhir saya Ya itu yang pertama Yang kedua kita lihat Assalamualaikum Pak Mohon izin Dari IGUS Van Mohon izin Saya ingin bertanya mengenai tugas dan tanggung jawab masinis 3 Yang ada di kapal AHT atau AHTS Ya saya jawab Tugas masinis 3 atau tech engineer yang ada di AHTS itu Itu kurang lebih sama aja dengan kapal-kapal lain Baik itu kapal kontener Atau kapal-kapal kargo atau tanker Jadi dia bertanggung jawab atas pompa-pompa ya Pada umumnya yang ada di atas kapal Tetapi kalau untuk di kapal angkor handling atau AHTS Itu bisa ditambahkan lagi Bahwa tech engineer itu harus mengetahui Line atau pipa-pipa Daripada tangkimat Karena pada saat jaga nanti Masinis 3 Saya akan Perintahkan Untuk buka Tolong dibuka Bulk Baik itu untuk bulk Maupun untuk yang liquid Ya itu tanggung jawab Di kapal yang biasa kita laksanakan Ya untuk masinis 3 atau tech engineer Di atas kapal Pada umumnya sama Hanya ditambah Juga itu Anda harus Mengetahui Line atau jalur-jalur Daripada Baik itu Mud Baik itu Dan itu tidak Susah Atau bulk Atau liquid yang ada Di atas kapal Baik itu sarapar Baik itu brine Dan lain-lain Karena Anda lah Yang pada waktu jaga nanti Anda Disuruh Disuruh pompa Ya pompa Kecuali bulk Yang operasikan chip engineer Di atas kapal Oke kita Lanjut Dari Rony Menjaga saya Terus kapal Di komplain Sama Petronas Dan kapal Kembali ke JT Buat diinspeksi Sama pihak Singapura Atau pihak DP Yang problem kapten Tidak mau mengakui Kesalahan Dan lebih menyalahkan error Masalah oli Hidrolik CPP Di kamar mesin Padahal kesalahan itu Bukan masalah Oil pressure Atau oil CPP Tapi karena kesalahan kapten Mengoperasikan D-bridge Yang Saya mau tanyakan Chip dalam hal ini Jika kita diinspeksi Apa harus bicara jujur Itu satu ya Human error Atau menyalahkan mesin Demi menutupi Biasa Kesalahan DP Dan Apa ada kompensi Yang kita dapatkan Dari pihak DP Jika terjadi pengoperasian DP error Yang diakibatkan DPO yang operasikan Kurang Mengerti Saya akan jawab Pertama seorang DPO Di kapal Full DP ya Pasti Sudah bisa Mau operasikan DP Di atas kapal Apalagi dia dari basic Advance Kemudian DPO mungkin limited Kemudian full DP Itu Tidak pernah Saya menemukan Bahwa Seorang yang DPO Atau Pemegang Full DP Sertifikat Melakukan Kesalahan Dalam Pengoperasian Mungkin Yang dimaksud Adalah Kalau Error Ya memang Kita bisa Lihat Di OS Atau di Monitor Terkadang Memang Overload Kemudian Trip Entah itu Bo Traster Atau Main Traster Tapi sebenarnya Itu tidak perlu Panik Karena Itu Bisa Di Over Langsung Ke Manual Dan Manover Seperti Biasa Jadi jarang ya Saya temukan DPO Melakukan Kesalahan Kecuali Ada Error Di Mesin Kemudian Mengenai CPP Apabila Tekanan CPP Yang berkisar Sekitar 20 Bar Sampai 25 Bar Itu Normal Itu Tidak Ada Masalah Oke Anggaplah CPP Pada saat DP Ada Kesalahan Atau Ada Error Itu Bisa Di Informasikan Agar Supaya Meng Over Ke Memindahkan Ke Manual Dan Akan Dilihat Errornya Tetapi Ini Sangat Jarang Karena Pada saat 500 Metersun Sebelum Kita Operasi Untuk Masuk Ke Lokasi Kita Akan Mengecek Semuanya Paling Tidak 30 Menit 1 Jam Kita Akan Mengecek Semua Operasikan DP 500 Meter Sebelum Masuk Lokasi Nah Yang Kedua Kalau Misalnya Apakah Kita Akan Berkata Jujur Dan Melaporkan Kapten Atau Bagaimana Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Karena Setiap Pengoperasian DP Itu Ada Print-printnya Ada Historinya Jadi Mau Berkata Jujur Apa Tidak Apabila DP Inspector Datang Dia Akan Melihat Itu Baik Itu Ada Di DP Log Maupun Ada Di Print Yang Selalu Diprint Pada Saat Pengoperasian DP Jadi Tidak Usah Misalnya Saling Menyalakan Jadi Itu Hanya Sebagai Kesalahan Teknis Aja Bisa Diatasi Dan Kita Sering Disini Kok Pada Saat Masuk DP Error Dan Tidak Usah Panik Kita Keluar Masuk Memindahkan Ke Manual Kita Keluar Dan Kita Cek Lagi Memang Kalau Traster Itu Overload Memang Biasa Terjadi Terjadi Error Jadi Itu Aja Penjelasan Dari Saya Ya Jadi Tidak Perlu Saling Menyalahkan Atau Kita Mengarang Cerita Ataupun Ini Karena Semua Ada Di Histori Pada Saat DP On Itu Akan Dilihat Dari Situ Kemudian Apalagi Dari Komen Komen Dari Eli Kamuda Kantornya Dimana Ini Pak Pengen Sekali Juga Kerja Di Offshore Kantor Ada Di Singapura Bisa Buka Google Disitu Lengkap Crewing Sapa Alamat Crewing Sapa Email Ada Disitu Pak Eli Jadi Begitu Kemudian Ada Lagi Pertanyaan Dari Ronnie Sigala Thanks Buat Penjelasannya Boleh Bertanya Boleh Apa Dampak Jika kita Salah Melakukan Dengan Benar Sistem Nitrogen Ini Dalam Pengoperasian Ini Cip Oke Makasih Jadi Berbicara Nitrogen Di Kapal Itu Ada Hubungannya Dengan Tangki Metanol Nitrogen Ini Adalah Sarana Untuk Mendinginkan Pada Saat Kita Muat Maupun Bongkar Ataupun Metanol Itu Disimpan Di Dalam Tangki Jadi Ada Dua Metode Pendinginan Daripada Metanol Itu Pertama Dia Didinginkan Oleh Botong Air Laut Dan Cover Dump Yang Di Samping Tangki Nah Untuk Nitrogen Dia Akan Membungkus Permukaan Daripada Metanol Itu Dengan Nitrogen Supaya Apabila Terjadi Panas Terik Tangki Di Dalam Tetap Dalam Keadaan Dingin Dan Biasanya Kita Hanya Menaruh 0,2 Bar Aja Permukaan Daripada Metanol Di Dalam Tangki Tersebut Kita Bungkus Dengan Nitrogen Nah Pertanyaannya Kalau Terjadi Kesalahan Dalam Pengoperasian Sistem Nitrogen Ini Apa Dampaknya Dampaknya Kalau Terjadi Kesalahan Pengoperasian Pengoperasian Nitrogen Itu Tidak Dingin Kalau Terjadi Kesalahan Jadi Pada Saat Kita Melakukan Pengisian Nitrogen Itu Kita Harus Lihat Kadar Oksigen Kadar Nitrogen Berapa Atau Kadar Udara Oksigen Berapa Nah Biasanya Di Dalam Produk Nitrogen Ini Itu Sudah Ada Minimal Tiga Jadi Tiga Kalau Sudah Ada Dalam Posisi Tiga Tiga Per Berapa Gitu Ya Yang Jelas Itu Bisa Dimasukkan Kedalam Botol Botol Nitrogen Kalau Di Atas Daripada Kalau Oksigen Itu Kan Dia 22 21 Jadi Kalau Dia Disitu Artinya Tidak Dingin Jadi Dampaknya Hanya Itu Aja Tidak Dingin Dan Tidak Bisa Dipakai Untuk Membungkus Permukaan Metanol Karena Kebetulan Kapal Kita Ini Memuat Metanol Ya Jelas Ya Kita Lihat Lagi Pertanyaannya Ya Ini Ada Lagi Dari Bapak Legend Tamba Wah Tolong Dijelaskan Tugas State Engineer Di Kapal AHTS Atau PSB Saya Pingin Beralih Di Kapal Offshore Jadi Saya Sudah Jelaskan Tadi Silahkan Nonton Di Awal Videonya Kita Akan Sambung Lagi Nanti Untuk Pertanyaannya Lain Supaya Tidak Terlalu Panjang Ya Kita Load Dulu Ke Youtube Untuk Yang Ini Dan Kita Akan Lanjut Terus Karena Masih Banyak Pertanyaan Yang Penting Yang Belum Dijawab 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 Dijawab